Saudara saatnya kita memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara. Saudara seorang bocah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dianiaya oleh tantanya hingga dimasukkan ke dalam karung. Kini pelaku mendekam di penjara untuk bertanggung jawabkan perbuatannya. Bocah berusia 8 tahun ini awalnya terlihat membawa sejumlah barang keluar dari rumah. Namun tiba-tiba teriakan sang bocah terdengar oleh para tetangga dan merekam dugaan penyiksaan yang dilakukan tantenya. Bahkan sang tante tega memasukkan bocah perempuan itu ke dalam karung dan membawanya ke area belakang rumah. Rekaman video amatir ini pun viral di media sosial hingga polisi bergerak menangkap pelaku. Hingga kini polisi masih memeriksa motif perbuatan pelaku yang diduga melakukan kekerasan terhadap ponakannya. Dia adalah tantenya yang selama satu tahun ini mengurus, dititipi oleh ibunya dimana orang tua atau ayah daripada anak ini telah menindah dunia satu tahun yang lalu. Pelaku kini dia ancam pasal tentang perlindungan anak sementara korban dalam kondisi sehat dan dalam pengawasan instansi terkait. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara